Pemirsa angka kematian dengan status terkonfirmasi positif virus corona di Kabupaten Merangin bertambah 1 orang. Sehingga total angka kematian COVID-19 di Kabupaten Merangin hingga saat ini berjumlah 3 orang. Wabah virus corona di Kabupaten Merangin kembali memakan korban. Satu orang warga Kabupaten Merangin berinisial SUL perempuan, 62 tahun, warga Kelurahan Pematang Kandis, Kota Bangko meninggal dunia. Berdasarkan hasil swab yang telah dikeluarkan, almarhumah terkonfirmasi positif virus corona. Hal ini dibenarkan oleh jurubicara Satgas COVID-19 Kabupaten Merangin, Muhammad Arief. Pihaknya telah mendapatkan informasi dari tim gugus tugas Provinsi Jambi pada 19 November. Ada satu pasien terkonfirmasi positif virus corona asal Kabupaten Merangin yang meninggal dunia. Pasien tersebut meninggal 3 hari sebelum hasil swab keluar. Satu orang bertambah untuk yang meninggal sebelumnya dua. Menjak di tiga, ini dengan inisial SL, Bermisiri di Kelurahan Pemotang Kandis, Bangko. Kami berharap mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi bertambah apa pasien yang meninggal dunia. Dengan adanya penambahan satu pasien yang meninggal dunia dengan status terkonfirmasi positif virus corona, menyebabkan total kematian COVID-19 di Kabupaten Merangin menjadi tiga orang. Riko Sabutrajek TV melaporkan.